Universitas Tanjung Pura, Untan menggelar wisuda periode 2 tahun akademik 2017-2018 yang berlangsung di gedung auditorium Untan pada kamis pagi. Pada wisuda kali ini, Untan mewisudakan sebanyak 1.083 orang lulusan dari jenjang diploma, serjana, hingga magister pada setiap fakultas yang ada di Universitas Tanjung Pura. Rektor Universitas Tanjung Pura, Prof. Dr. Haji Thamrin Usman Gie berharap lulusan Untan menjadi lulusan yang kompetitif dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Pertama, kami tentu saja ingin agar lulusan kami kompetitif. Itu sesuai dengan janji kami dalam misi kami. Oleh sebab itu, solusinya adalah kami menyiapkan gedung-gedung yang baik. Sehingga kami bisa mencetak lulusan yang kompetitif. Yang kedua, tentu saja kesiapan penerbaga dosen. Penerbaga dosen yang belum S2 kami istigakan. Kemudian, yang istigakan tentu saja kita turun supaya dia produktif. Dan kita carikan fasilitas keuangan, baik itu untuk biaya yang mengeri maupun warna ini. Lebih lanjut, Prof. Haji Thamrin mengatakan akan menyiapkan tenaga dosen yang produktif dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam mencetak lulusan yang kompetitif. Pada wisuda ini, juga dihadiri Wali Kota Pontianak, Sutermiji, yang sekaligus menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Tanjung Pura. Ketua Ikatan Alumni Universitas Tanjung Pura.